Letusan Gunung Kelut membuat beberapa bandara tidak beroperasi. Penerbangan ke beberapa kota yang terdampak akibat letusan juga dibatalkan. Dan untuk mengetahui pengaruh pembatalan penerbangan ini di Bandara Soekarno-Hatta, kita telah terhubung dengan reporter berita 1 Adisti Larasati. Adisti, bagaimana dengan jadwal penerbangan ke beberapa kota yang terdampak letusan Gunung Kelut, Adisti? Ya Elisa dan juga pemirsa, tidak seperti pada hari kemarin yang terlihat antrian yang begitu panjang di depan loket karcis atau depan loket salah satu maskapai penerbangan yaitu Lion Air yang melayani rute penerbangan Jawa Barat dan juga Jawa Timur serta Jawa Tengah. Di pagi hari ini, sejak jadwal penerbangan pertama pada pukul 5 pagi tadi, setidaknya ada tiga jadwal penerbangan yang kembali harus terpaksa dibatalkan. Tiga jadwal penerbangan itu adalah dengan tujuan Surabaya. Sementara itu, umumnya calon penumpang yang sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta menyayangkan dan mengaku kecewa karena tidak dapat menggunakan transportasi pesawat terbang pada hari ini. Dan seperti yang diketahui, ada tujuh bandara yang ditutup sejak erupsi Gunung Kelut di Kedirian Jawa Timur yaitu Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, Bandara Adi Sumarmosolo, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Abdurrahman Saleh Malang, Bandara Hussein Sastra Negara di Bandung, ada Bandara Ahmad Yani di Semarang, dan juga Bandara Tanggul Wulung di Cilacap. Ketujuh bandara ini ditutup sejak hari kemarin karena terkabut atau juga karena pasca erupsi Gunung Kelut di Kediri Jawa Timur. Ya Elisa? Ya Adi Suci, tiga jadwal penerbangan dibatalkan yang menuju Surabaya. Nah ini tentunya ada pengembalian tiket atau refund yang akan dilakukan atau seperti apa sebenarnya nantinya? Ya Elisa, terkait dengan ada tujuh bandara yang ditutup para calon penumpang harus merefound dan atau juga maskapai penerbangan harus melakukan full refund dan khusus maskapai penerbangan Lion Air akan menggunakan atau menyiapkan full refund terhadap calon penumpang pesawat yang memang sudah membuking atau membeli tiket pesawat dengan tujuan-tujuan bandara yang ditutup sejak kemarin. Dan para calon penumpang yang telah membuking ataupun membeli tiket dapat merefoundnya di agen-agen tiket travel yang telah dia beli dan juga jika para calon penumpang itu sudah membeli di Lion Air maka dapat merefoundnya di Lion Tower di kawasan Gajah Mada. Sementara itu nantinya maskapai Lion Air akan mengembalikan full refund terhadap tiket yang telah dibeli atau telah dibuking oleh calon penumpang. Demikian itu yang dapat kami laporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta kembali ke Anda Elisa. Baik, terima kasih Adi Stih Lara Sati dari Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten.